Intro Seorang pemuda di Kabupaten Banding Barat, Jawa Barat terluka parah di kepalanya karena nekat menghadang truk demi konten video. Bukannya berhenti, truk yang diadang malah melaju kencang hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Peristiwa yang terjadi pada kamis sore tersebut juga terekam kamera CCTV salah satu toko di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian, korban berinisial SR berusia 14 tahun mengalami luka berat di bagian kepalanya dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Kronologisnya bahwa anak tersebut sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah garing cincin. Itu sengaja ketengah jalan, terus kemarin bahwa kendaraan yang di stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada anak tersebut. Tapi kondisi luka berat, gigi itu habis depan terus terjadi retak otak sekarang masih dalam perawatan. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sopir truk yang diduga melarikan diri. Tak hanya di Bandung, di kota Tanggerang beberapa pemuda juga nekat menabrakkan diri ke sebuah truk yang sedang melaju di jalanan lebih konten. Kejadian ini terjadi tepatnya di jalan Oto Iskandar di Natal Karawaci, Tanggerang, Banter. Aksi para pemuda ini dikecam warga sekitar karena dapat membahayakan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dari dua peristiwa tersebut, kepolisian mengimbau agar para orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Terima kasih telah menonton!